Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat saharil tehno Kali ini kita akan membahas sebuah tool updatean daripada Samsung FRP Tool Jangan lupa like, comment, dan subscribe Samsung FRP Tool versi 2 ya Dalam penggunaan tool ini Kita harus sudah bisa memastikan saat mengeksekusi Yaitu port harus sudah benar-benar terbaca ya Sebelum kita mengeksekusi Kemudian untuk device-nya Itu mendukung hanya beberapa device saja Antara lain kita bisa klik Untuk browse mbn Jangan lupa untuk menonaktifkan antivirus Kita pilih Samsung SM A015F Nah disini otomatis Akan terbuka untuk Load Test point ya Akan terbuka untuk load test point Kita bisa melihat untuk test pointnya Daripada Samsung A015F Kita bisa klik open di bagian sini Jadi disini ditunjukkan titik test point Yang akan kita hubungkan Saat melakukan Bypass Saat melakukan unlock FRP Jadi kedua titik test point ini Kita hubungkan Sambil Menghubungkan Ataupun mencolokkan USB ke device Setelah itu Kita Enter Kita enter Apabila kita tidak ingin Melihat test point di bagian sini Kita bisa exit di bagian sini Kita ganti lagi ke Tipe yang berikutnya Misalnya A025F Kita klik Dan secara otomatis Akan terbuka bagian Tab Ataupun load test point Untuk SM A025F Apabila kita tidak ingin Buka untuk bagian sini Kita bisa langsung exit Kalau posisinya kita sudah hafal betul Letak test point daripada device Kita bisa buka untuk test pointnya disini Untuk Samsung A02S Atau SM A025F Berikut kita Bisa browse lagi Jadi pada saat kita Membuka untuk file MBN Untuk tipe berikutnya itu Loadnya otomatis akan tertutup ya Dan akan berganti dengan load Test point yang sesuai tipe file MBNnya Seperti ini Otomatis ya Disini kita bisa klik open Untuk melihat test pointnya Seperti ini Jadi saat kita load file MBN Itu otomatis Untuk Titik test pointnya juga akan terbuka Kita bisa klik open Dan melihat titik test point Jadi kita bisa lihat dari sini Titik test pointnya Kemudian kita bisa lanjutkan Dengan mengeksekusi device Misalnya untuk J6 Kita klik Maka test point untuk J6 juga akan Ikut terbuka ya Akan ikut di load secara otomatis Untuk J6 disini test pointnya Yaitu titik CLK Titik CLK nya kita Hubungkan ke ground Setelah CLK nya kita hubungkan ke ground Kita lanjutkan dengan menghubungkan Kabel USB Kemudian menekan enter Ataupun lanjutkan dengan mengeksekusi Oke sekian dulu untuk Pembahasan Samsung FRP Tool EDL Mode Untuk kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax